Terus kita kasih tomat, dimana-mana, kemudian tadi kan sudah dipotong-potong alpukatnya ya. Kita ambil satu lembar roti tortilla, kita panaskan. Ini dia fried pan-nya agak sedikit kekecilan, but no problem, it's okay. Yang penting dia semuanya masuk ya. Dan ada yang dari jagung, ada juga yang dari tepung gandum. Ini yang kita pakai sekarang dari tepung gandum. Belinya di supermarket, di bagian, biasanya kalau enggak di bagian yang frozen food section atau di bagian roti-rotian ada. Ini namanya spicy mayo. Kita juga di restaurant saya, waktu itu juga mayonnaise ukurannya setengah-setengah. Kita tambahkan saus sambal, terus kita aduk ya. Ini spicy mayo. Taruh ikannya. Di sini. Kita kasih spicy mayo-nya dulu. Spicy mayo. Just like this. Terus kita kasih tomat. Dimana-mana. Kemudian, tadi kan sudah dipotong-potong alpukatnya ya. Oh ini alpukatnya bagus sekali ya. Kita kasih alpukat. Kita kasih alpukat. Just ada selada. Nah, kalau pemirsa suka dengan bawang bombay, bisa juga ditambahkan bawang bombay. Sekarang, ini mau kita gulung. Seperti ini bawangnya dilipat, biar bisa dipegang. Terus kita gulung lagi. Tuh. Sudah jadi, gimana kalau kita buat dua ya, biar dia bagus di piringnya. Kita bikin satu lagi ya. Jangan lupa ada spicy mayo. Dulu waktu di restoran saya, kita pakenya tortilla-nya yang besar. Jadi dia, it's really big. Untuk burrito. Nah, kalau yang itu bisa langsung diwrap, tinggal dipotong dua. Berhubung di sini yang ukuran besar agak susah mencarinya. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan. Sini masih ada sisa salad. No problem, sisa saladnya kita pakai juga ya. The leftover salad. Tinggal kita kasih sedikit minyak, zaitun. Sama kita kasih balsamic vinegar. Cuka balsamic. Bisa balsamic vinegar, bisa red wine vinegar, atau bisa jus lemon. Kita taruh di piring. Voila, this is it. Telapia wrap a la Shafira Queen.